Meraket kal Gak boleh main-main dong Bang Jumaha Gak boleh A, B, C, S, B Gak boleh main-main dong Jadi harus tegak Gak bisa ditebus oleh sendiri gitu Atau perubahan saya sendiri Aduh parah Jadi makanya Tuhan itu Yang mana yang bener Abang? Abang? Ya? Maaf Bang tadi ada nih agak suara-suara aneh Bang Jadi kurang dengarkan sampai sekarang Teriak-teriak Bang Berapa dia? Keresu kemasukan dia Bang Bermati isi dialog ini Semoga dengan dialog ini kita semua mendapat Taufik dan Hidayah Amin Selamat menyaksikan Sekitar saja saya mau menyampaikan seperti ini Bang Bagaimana bisa ketemu perdebatan antara dua agama Sementara tokohnya udah beda jauh Antara sekitar 600 tahun lebih gitu loh Yang pertama Yang kedua Semua orang merasa agamanya paling benar bagi dirinya Kenapa kita harus berdebat Kenapa kita gak jalani aja masing-masing sesuai ajaran dan perintahnya Yang ketiga Kalau kita terlalu menjust Tuhan Tuhan itu seperti ini Tuhan itu seperti itu Tuhan kami seperti ini Tuhan kalian seperti ini Seolah-olah kita lebih paham dari Tuhan itu gitu loh Bang Sementara Tuhan itu kan kita tidak bisa jangkau Kita tidak bisa batasi apa kemampuan dia Seperti orang nasarani Walaupun ada masanya di nasarani dia jadi manusia Lahir lewat kandungan Maria Kenapa harus diejek gitu loh Sementara Tuhan itu kan kita tidak bisa jangkau Seperti apa cara dan tujuan dia datang ke bumi ini Seperti itu loh Bang maksudnya Jadi Bagaimana ketemunya dua agama berdebat Sementara tokoh sejarahnya aja udah jauh beda Kemunculannya Baik makasih ya Jadi Kenapa umat Islam itu kemudian tampil Di komal-komal Di zoom Di tiktok Di youtube Membahas agama Membahas dua agama Karena Al-Quran menerangkan seperti ini Orang-orang yang kemudian menyembah selain daripada Allah Itu tempatnya di neraka kekal Sehingga kami umat Islam itu harus membentengi akidah umat Islam ini Supaya mereka tidak terseret kepada gerakan kristenisasi Anda jangan menafihkan itu Al-Quran mengatakan Orang-orang yang kemudian Di ajaran mereka Ini enggak boleh anda munafik Jadi anda enggak boleh kemudian menutup mata Bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh gereja Untuk kemudian mencari mangsa agar mereka itu bisa menjadi murtad Itu seruan bung Seruan di dalam kitab-kitab anda gitu loh Untuk kemudian membaktis Memberitakan Injil Itu perintah Jadi jangan kami diminta diam Kemudian anda dengan seleneng boy Dengan seenaknya Mengajarkan menyembah kepada sesama manusia Tidak bisa dibiarkan Kami juga punya pedoman Di dalam menyampaikan risalah Islam itu sendiri Islam mengajarkan kami Bahwasanya Kami harus menyampaikan kebenaran itu Kami diminta untuk mempertahankan kemudian akidah kami Jelas itu Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah Wal mu'izatil hasanah Wajadil hum bil latihia ahsan Inna rabbaka huwa a'lamu biman dallaman ansabilih Wah huwa a'lamu bil muhtadin Itu jelas dalam Al-Quran Serulah seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk Jadi kami umat Islam itu punya pedoman Malah Al-Quran menjelaskan Walatu jadilu ahlal kitabai illa bil latihia ahsan Jangan kau berdebat dengan ahli kitab Melainkan dengan cara yang baik Kecuali dengan orang-orang yang zolim diantara mereka Oh jadi apakah orang-orang Kristen itu ahli kitab? Bukan Orang Kristen itu bukan ahli kitab Orang Kristen itu adalah pengikut ahli kitab Tapi mereka bukan ahli kitab Ahli kitab itu adalah mereka yang dapat mendapatkan mandat untuk menerima kitab Dari Allah melalui Nabi Musa Melalui Nabi Isa Melalui Daud Itu ahli kitab Keturunan Yaakob Anda bukan Anda pengikut daripada ahli kitab Tetapi Anda bukan ahli kitab Kami diminta Jangan berdebat kepada ahli kitab Kemelainkan dengan cara yang baik Kecuali Orang-orang zolim diantara mereka Mungkin yang dimaksud disini adalah pengikut-pengikutnya ahli kitab Oleh karena itulah kemudian Untuk apa debat Silahkan beriman dengan agama masing-masing Tidak bisa begitu Agamamu agama syiar Agamaku juga agama syiar Anda siarkan agama anda Kami siarkan agama kami Bedanya kami dengan anda Anda mensyarkan agama anda kepada orang yang sudah punya agama Kalau kami Islam tidak Tapi ketika ada serangan kita harus bertahan Ini yang terjadi sekarang Apa pembuktiannya Terjemahan Al-Quran tidak ada sedikitpun mengambil istilah-istilah Yunani Karena kami tahu Kitab orang Kristen itu sumbernya adalah Yunani Bahasanya Yunani Konsep ketuhanannya Yunani Semua aspek yang ada di dalamnya Yunani Ke Yunani Itu yang perlu anda pahami Kemudian Terjemahan kitab saudara Yang adalah Yunani Justru ke Islam-Islaman Sampulnya Alkitab Nama Tuhannya Allah Yang adalah Allah Kemudian Petunjuk yang datang kepada mereka Dibawa oleh Rasul Dibawa oleh Nabi Ada yang disebut mujizat Ada yang dimaksud berkat Semua diambil dari Al-Quran Demi untuk apa? Kristenisasi Islam tidak begitu Nah sekarang kita minta diam Kita diminta diam Silahkan Islam Kalau mau membahas Islam Islam aja Biar kami Kristen-Kristen aja Itu enaknya anda Kami tidak akan pernah membiarkan itu Makanya muncul para apologet Nah sekarang anda bawa data dari kitab anda Kami bawa data dari kitab kami Kita sandingkan Kita adu Kita bedah dia dengan pisau akademisi Kita bedah dia dengan logika sehat Yang mana kemudian yang akan dipilih oleh para pendengar Apakah agama yang akal-akalan Atau agama yang memang berkesesuaian dengan akal Sebagai agama fitrah Ini yang perlu dipahami dengan Silahkan Silahkan Tadi abang bilang kan Alkitabnya ke Islam-Islamian Yes Itu saya tangkapi 100% tidak bisa mungkin Alasannya Alasannya Sebelum muncul Al-Quran Alkitab itu sudah ada Duluan mana terjemahan kitab anda yang Indonesia dengan Al-Quran Kalau terjemahan itu bang Mau diterjemahkan ke bahasa manapun Bisa Ya maksud saya Maksud saya Kitab yang digunakan oleh agama Kristen di Nusantara ini itu Kapan mulai ada Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Itu bisa kita lihat di sejarah bang Ya itu kapan Kalau pertanyaan sampai mendalam detail kapannya itu Itu sudah di luar jangkauan kita bang Apalagi kita tidak dalam Oke Kira-kira duluan mana Agama Islam Dengan lembaga kitab Indonesia didirikan Kira-kira duluan mana Lembaga kitab Indonesia mungkin ya Ya pembuat kitab anda Sekarang ini Yang menerjemahkan Yang membawa ajaran Ajaran Muslim ke Muka bumi siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui perantaraan para Nabi Nabi Muhammad Bukan Nabi Adam itu sudah bawa Islam Jangan kesana dulu Saya tanya dulu Kitab anda yang ada di Indonesia ini duluan mana dengan Al-Quran Itu dulu Oh tadi bilangnya Kalau saya prediksi bang jawabannya begini Kalau semua saya Anda tahu bahasa Indonesia Jadi Kalau prediksi logika saya sih Seumur hidup aku Sekitar 60 tahunan lah bang 60 tahunan Al-Quran itu sudah 1400 tahun Kira-kira siapa yang dirusi apa Kalau makanya dibilang tadi Perdebatan ini Tak akan ada ketemunya Kenapa abang bilang Barusan Ajaran Islam itu Sudah masuk dari Adam Ya kan Sementara Dari pihak Nasrani Adam itu bukan Membawa agama Tapi membawa apa Dia cipta mentuhan manusia pertama Tapi Agama itu Bukan bawaan Adam Jadi di persi kita itu Adam itu bukannya Bawa agama Ya terus Bawa apa dia Makanya bang saya bilang tadi kan Tapi itulah tujuan abang dakwa Tujuan abang debat ini lain sih Menurut saya kirain Saling mencari penjelasan Saling mencari penjelasan Iya Ini kita saling menjelaskan Kita sedang menjelaskan Titik persoalan yang sebenarnya Anda mengatakan kitab Kristen lebih dulu Daripada kitabnya Islam Sekarang saya tanya Kitab anda itu usianya berapa tahun Paling 60 tahun lah Kitabku saya sudah 1400 tahun Saya mau tanya sama orang abang Duluan mana agama sama adat istiadat Atau tradisi Duluan agamalah Nah makanya Kalau agama anda artikan dalam Sayangnya anda tidak memberikan saya izin Untuk menjelaskan gitu loh Oke itu masalahnya Lanjut Abang jelaskan itu Itu masalahnya gitu Kita tidak akan konek gitu loh Makanya saya bilang tadi Jelaskan bang Jelaskan Mana duluan Anda di sini menghakimi Tapi anda tidak memberikan ruang kepada saya Untuk menjelaskan gitu loh Silahkan Ingat Yesus datang untuk menebus dosa Oke dosa siapa? Dosa Adam Berarti Adam bawa ajaran Ajaran itu disebut agama Di nul Jalan kehidupan Itulah agama Sekarang muncul Kristen Apa Kristen itu? Pengikut Yesus Emang pengikut Yesus itu sejak kapan ada? Abad pertama Adamnya mengajarkan tentang apa? Konsep ketaatan kepada Tuhan Jika engkau mau makan buah ini Maka engkau akan mati hari ini juga Berarti itu adalah agama Aturan mainnya Tuhan kepada Adam itu ada Agama itu agar teratur damai Berarti agama itu sudah ada sejak itu Perintah Tuhannya sudah ada Terut budayanya mana? Disitu mana? Budaya apa yang dianud oleh Adam? Gak ada budaya Oke gini Yang ada adalah perintah Tuhan Ya kan gitu Gini aja sebelum saya keluar Saya mau kasih pemahaman sedikit aja lah Memang tak akan ada ketemunya Lanjutkan aja dakwahnya Siapa tahu Ada yang mau jadi mualap Gak apa-apa Bagus Amin Siapa tahu Jadi gini Jadi gini Saudara Janis Saya tidak Saya tidak Sedang ingin memualapkan orang Kristen Saya sedang ingin mengajarkan Dan menyadarkan orang Kristen Berhenti nyerang Islam Oke bang diterima bang permintaan Oke itu Jadi jangan anda mengatakan saya muncul untuk memualapkan No Mualap hidayah itu urusan Allah Urusan saya sekarang adalah Mempertahankan akidah Islam Agar Kristen tidak nyerang Islam Karena itu yang anda lakukan sekarang Nah sebaliknya Kalau saya bilang sebaliknya gimana menurut abang Coba anda lihat Tujuannya Apa yang kuambil dari Alkitab Apa yang kuambil dari Alkitab Termasuk Isa salah satunya Isa Emang Isa ada dikenal di bahasa Yunani Isa Anda sudah mengakui bahwa dalam bahasa Yunani ada nama Isa Intinya gini bang Intinya lagi Intinya lagi Intinya lagi Intinya lagi Intinya lagi Menuduh orang mencuri Sementara tangan anda sedang dibarkal Karena co Isa itu segalanya bang Dia di awal dan dia di akhir Muka bumi ini juga Karena dia yang akan berkuasa di akhir dan di awal Berkuasa Kapan itu Isa berkuasa Makanya kita Kristen ini pegang teguh tentang ketuhanan yang Maha Isa Karena memang dari Allah Kalau Isa kenapa jadi tiga Di Al-Quran aja dibahas nanti di akhir zaman Isa yang muncul kan Muncul sebagai apa dia? Dia lah yang menghakimi segalanya Enggak Yang dihakimi itu adalah penyempah-penyempahnya Pemakan babi Itu yang dihakimi Enggak Enggak Yohannes 12 nomor 48 Yang menjadi Hakim adalah perkataan Yesus Nah sekarang apa perkataan Yesus? Tidak setitikpun dihilangkan dari hukum Taurus sebelum semua terjadi Untuk siapa? Untuk Bani Israel pernyataan itu Nah sekarang kalau anda dihakimi Kenapa engkau makan babi? Siapa yang ngajarin? Apa jawaban anda? Tadi Bang Juma bilang Jangan orang Kristen Tadi apa Kita muslim Jadi Kami pun juga Susah untuk Gimana Untuk menjelaskan Yang abang tanya lagi Begitu Jadi agak Udah abang bikin Batasan gitu loh Jadi saya susah juga nih Ya itu dia Makanya kita harus beragama dengan akal Jangan beragama dengan akal-akalan Oke saya kasih pemahaman ya Kalau diagama Dan itu surganya itu Kekal Ataupun dibilang tidak ada lagi Batasannya Ya seperti itu Ataupun tidak ada lagi waktunya Selamanya Gitu Gitu Udah akhir semuanya gitu Gak ada lagi Ujung pun gak ada lagi Semua Jadi Kalau di dalam kita Dalam kita Agama muslim Ajaran surganya Seperti apa Apakah sesaat Atau setengah abad Atau bagaimana Ini yang bagus Ya ini kan bertanya Silahkan Bang Juma yang jelasin iya Jadi Kalau di Islam ya Surga itu Kekal pasti Neraka juga kekal Neraka kekal Justru Justru makanya Kita harus berdialog Kenapa Kalau Kita salah jalan Maka upahnya adalah Neraka kekal di sana Dan neraka Nah Karena itulah kita harus berdialog Untuk mencari kebenaran itu Apakah Islam atau Kristen yang benar Jangan panatik dalam satu agama Sementara agama yang kita panatik itu tidak masuk akal Kan jelas perintah Yesus Kasihilah Tuhanmu Dengan akal budimu Berarti kita harus mencari Tuhan itu dengan akal Bukan akal-akalan Karena keselamatan itu ditentukan hari ini Bukan hari esok Begitu mati tinggal ditanya Lu hidup kemarin lu nyembah Yesus Yang perintahin lu siapa Apa yang harus kita jawab Mana jaminan keselamatan Dari Yesus yang kau Tuhankan itu kepada orang-orang yang menyembahnya Sementara Yesus mengatakan Sambar Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal aku yang engkau utus Nah sekarang siapa yang mengajari menyembah Lalu surga apa yang dijanjikan Yesus kepada penyembah-penyembahnya Ada Tidak ada Ada-ada di belambang begini Jika siapa melihat Bapak Dia melihat aku Dan barang siapa Ataupun dibilang sesama dengan menyembah lah Menyembah Bapak Dia juga seperti menyembah aku Kira-kira seperti itu Tuh Arti bawahnya Jangan anda pelintir danilnya Tidak bagus Jadi Memang ada dikatakan Tapi tidak secara-cara Tidak ada Tidak ada Tidak ada jaminan Yesus Surga bagi penyembah-penyembahnya Tidak ada Tujukan Tidak ada Kalau anda mengatakan Kalau anda mengatakan Barang siapa yang melihat aku Dia sama melihat Bapak Itu sama dengan Barang siapa yang meludahi aku sama meludahi Bapak Barang siapa membunuh aku sama membunuh Bapak Apakah itu rasional? Tadi juga udah aku bilang Bang Darati Lu mau jungkir balik Jelasin tentang Nasrani juga Orang siapa Iya Karena anda tidak menggunakan akal Di dalam memahami Bible Coba Hanya iman Hanya iman yang anda gunakan sekarang ini Bukan akal Sementara iman tanpa akal Itu lumpuh Buta dia Coba abang pakai akal nih Satu pertanyaan Ya silahkan Menurut abang Agama yang paling betul Buat abang nih Bukan buat saya Bukan buat semua umat Buat abang tuh Muslim kan? Iya Apa tanggapan anda Tentang manusia di buka bumi ini? Pertama Penduduk terbanyak di buka bumi itu Nasrani Kita bukan cerita Indonesia dunia nih ya Kristen Kristen Bukan Nasrani Nasrani udah gak ada Nasrani sudah menjadi Islam Kristen Terus Orang terkaya Orang pintar Segalanya orang-orang yang diatas tuh Semuanya orang-orang dari pihak-pihak Kristen Kristen Mungkin gak gini Ya Mungkin gak kalau Agama abang tuh yang paling benar Tapi orang penganut agama lain yang lebih sukses Yang lebih kaya Yang lebih beramal Yang lebih banyak Penduduknya Penghuninya gitu loh Terus Bagaimana tanggapan abang Menyikapi hal seperti itu gini loh Oh kita ini merasa agama kita yang paling benar Allah itu yang paling benar Tapi kenapa di muka bumi ini Kristen yang banyak Ya Tapi kenapa orang-orang pilihan yang pintar itu dari Kristen semua Ya jadi gini Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan kaidah Dari sahabatnya Jelas beliau menyampaikan Lalu kemudian diriwayatkan Abu Khuraira Apa yang dikatakan Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman Dan surga bagi orang-orang kafir Ya jadi kalau anda mengatakan pintar, cerdas, kaya, banyak Ya inilah surganya Kenapa dikatakan inilah surganya Allah itu maha pengasih Allah memberikan kasihnya Dengan memberikan apa yang membuat makhluknya itu bahagia Tetapi ingat Allah juga mengatakan Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahannam Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati Dan tidak diriankan dari mereka asapnya Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat kafir Terus apa artinya anda kaya Tapi maksimal usianya cuma 70 tahun Dibandingkan anda kekal di neraka selama-lamanya Mereka kekal di dalam neraka Apa gunanya anda banyak Tetapi ketika di neraka juga anda banyak masuk ke dalamnya Karena Yesus sendiri mengatakan dalam kitab saudara Lebih muda onta masuk ke dalam lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Matius 19 nomor 27 Jadi anda boleh bangga Anda kaya Anda banyak Anda hebat Tetapi kata Yesus Lebih muda onta masuk ke dalam lubang jarum Daripada orang kaya masuk ke dalam surga Artinya lebih muda onta itu masuk ke dalam lubang jarum Daripada orang Kristen masuk ke dalam surga Kalau anda mengatakan orang Kristen hebat Orang Kristen kaya dan seterusnya Itulah yang Yesus katakan dalam Matius 19 nomor 24 Maka saya katakan bahwasannya Kalau dikatakan Ukuran ukuran kaya itu Ukuran banyak itu adalah Orang diselamatkan Ingat Yesus menubuatkan bahwa pengajar-pengajar palsu itu akan banyak menyesatkan orang Jadi kalau anda mengatakan kami banyak Berarti yang banyak itu yang disesatkan Kalau anda mengatakan yang banyak itu adalah hebat Iblis jauh lebih banyak Jadi tidak ada masalah dengan jumlah itu Tidak ada masalah dengan jumlah itu Bahkan di dalam kitab wahyu Yang masuk ke dalam surga juga hanya 144 ribu Jadi kalian banyak itu bukan berarti Kalian itu berisi kebenaran Kenapa Kristen itu banyak? Bayangkan Kristen lahir itu memiliki dosa Baptis habis dosa Percaya Yesus sebagai Tuhan habis dosa Lalu apa lagi? Mereka mati langsung ke surga Tidak ada ajaran perintah-perintah di dalam yang harus ditaatin Seperti kami umat Islam 5 kali sehari wajib hukumnya kami sujud kepada pencipta langit dan bumi Sebulan penuh wajib hukumnya kami berpuasa kepada Berpuasa pada bulan suci Ramadan Kami harus berangkat ke tanah suci dan seterusnya Tapi kalau di agama anda bung Di dalam agama anda Epesus 2 nomor 15 Dengan matinya Yesus diatas tiang salib Maka dia Yesus telah membatalkan hukum Taurat Beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya Subhanallah Galatia 5 nomor 1 Dengan matinya Yesus di tiang salib Dia telah membebaskan kita dari aturan-aturan Dan memerdekahkan kita dari kuk penghambaan Jadi Kristen itu adalah orang yang merdeka Orang yang tidak lagi harus tunduk kepada aturan Bagaimana tidak banyak Tidak ada perintah Tidak ada aturan Tidak ada perintah Tidak ada ketetapan Itulah Kristen Demikian Dari tadi abang baca Alkitab Tapi abang bilang Tidak ada peraturan Tidak ada perintah Tidak ada perintah Aturannya begini bang Tidak ada perintah Jika sudah Hukumat Kristen itu bertobat bang Dia tidak akan lagi melakukan namanya kejahatan Nah itu dia Sisi dalam pengajaran Kristen yang sebenarnya Begitu ya Tapi, kalau masalah bang bilang Apa tadi Iya, di Kristen itu tidak ada aturan Ada pun aturannya itu aturan yang dibuat-buat Oleh manusia, bukan dari Tuhan Nah kan itu kan sebenarnya Pengetahuan dia Kalau kita coba Aturan apa yang berasal dari Tuhan Yang ada di Kristen Yaitu dua hukum itu tadi bang Nah hukum utama ngasihi Tuhan Bagaimana cara mengasihi Tuhan Ya kita harus Taat ke perintah itu Nah mana perintah Tuhan Agar manusia menyembah kepada Yesus Meribadalah kepada ku Nah ku bukan kepada Yesus kan Sepuluh titah aja itu Perintah sepuluh titah Jangan ada sembahan lain Jangan ada sembahan lain Di luar daripada aku selain daripada aku Kenapa anda membuat sembahan Berasal dari anak Maria Karena di luar Isa memang semua itu Nah ini yang saya katakan Yang anda jelaskan itu adalah Aturan yang anda buat-buat sendiri Mana-mana perintahnya dari Tuhan Sebetulnya Begini bang Aturan dari manusia sendiri Tapi saya rasa Kristen udah 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 cepet-cepet hangus nih Di dalam Nah sekarang aturan siapa Yang Kristen lakukan Sehingga mereka menyembah Yesus Aturan siapa? Ya aturan Tuhan Aturan Tuhan Tunjukkan Mana aturan Tuhan itu dimana tertulis Iya di Matius pun ada bang Di Injil lah Dimana Dimana Jangan gitu Cara balajarnya Dimana dimana Kasihi lah Iya Kasihi Tuhan itu dengan cara apa? Dengan mentaati perintah Tuhan bukan? Betul Nah sekarang mana perintah Tuhan Untuk menggantikan Tuhannya Musa Dengan menjadi Yesus Ada perintahnya? Jangan-jangan Bang Jumai ini Gagal diterima Yang megang bendahara di dunia Jangan-jangan Diterima kasih itu Jangan nyerang pribadi Jangan nyerang pribadi Kalau anda mengasihi Tuhan Bang Bang Kalau anda mengasihi Tuhan Maka anda akan mentaati Perintah-perintah Yang Yesus ajarkan Bukan aturan manusia Yang anda ajarkan Penjelasannya ngotot kali gitu Seolah-olah Denam kali sama orang Kristen Jangan-jangan abang gagal Megang bendaharanya gitu Bukan Bukan dendam Kepada orang Kristen Bukan dendam Kepada orang Kristen Ini saya cuma Saya cuma ingin Saya cuma ingin Supaya akal sehat anda Itu berfungsi gitu loh Itu aja Oke lanjutin aja bang Sukses sehat selalu bang Moistra Insya Allah Insya Allah Oke bang ya Iya Saya nasihatkan Coba mulai besok Belajar gunakan akal Oh gunakan akal ya bang Jadi Oh ya dong Kalau gunakan akal Perintah Yesus Kalau gunakan akal budingmu Perintah Yesus loh Bukan perintah bang Jumat Iya tau Kalau gunakan akal Membahas ketuhanan itu Kurang bisa dicakup Semua bang Gitu kan Justru kita dikasih akal Justru dengan akal Kita bisa menemukan Tuhan kita Caranya kayak mana Abang bilang tadi Menemui Tuhan Dari orang kita Musil Tidak bisa Dicecemahkan Seperti apapun Tidak bisa Gimana Mau menemuinya bang Akal kita ini Sudah disetting Untuk mengetahui Keberadaan Tuhan Sekarang Coba tanya Kepada diri Diri anda Apakah alam semesta ini Tercipta dengan sendirinya Enggak Dari pengetahuan abang dulu Kayak mana Ini pengetahuan Ini pengetahuan Secara pribadi Kayak mana Tuhan itu Tuhan itu ada Itu sudah pasti Oke Itu sudah pasti Tuhan itu ada Tuhan itu tidak menjadi Tidak ada Disebabkan Karena kelemahan manusia Tidak mampu Melihat Tuhan Betul atau tidak Maksudnya tadi bang Sekarang saya tanya Apakah anda yakin Tuhan itu ada Tuhan yang mana Itu Jangan Universal Universal Jangan karena Tuhan anda ada Tuhan yang maha kuasa Iya betul memang ada Tuhan itu ada kan Iya banyak Tuhan bang Ada Kok banyak Tuhan Itu di agama anda Tuhan itu cuma satu Tuhan itu cuma satu Oke Tuhan itu ada kan Menurut Menurut anda Iya bang Oke Nah Tuhan yang ada ini Kalau dia tidak menjadi manusia Apakah dia menjadi tidak ada Atau tetap saja ada Kalau dia sudah menjadi manusia Ya tetap mutlak manusia lah bang Tidak sekarang saya tanya Tuhan itu ada menurut anda Melalui akal anda Nah sekarang Ketika anda mengakui Tuhan itu ada Apakah keberadaan Tuhan itu gugur Oleh karena dia tidak menjelma Menjadi manusia Ya gugur lah bang Loh Kenapa bisa Karena gak ada yang bisa Mengampuni dosa Emang bapakku bisa mengampuni dosa aku Gak bisa lah bang Oh jadi tadi anda mengatakan Tuhan maha kuasa itu Ternyata tidak maha kuasa gitu Jadi karena Tuhan itu maha kuasa Dia bisa jadi manusia Dan bisa tebusin dosa kita Dan kita pun karena Jadi dia tidak bisa Kemudian mengatakan Dosa mu telah kuampuni gitu Ya bapak saya gak bisa bilang gitu Dosa mu kuampuni Gak bisa begitu juga Karena bapak saya tidak punya kuasa Dia terbatas Tapi kalau Allah Tuhan Allah Itu kan punya kuasa Gitu bang Iya Kenapa larinya ke bapak anda Saya gak bahas bapak anda Yang saya tanya Itu Perumpamaannya bang Saya bilang Biar abang cepat nangkap Iya Jadi Tuhan Ini logika Tuhan itu ada Meskipun dia tidak mewujudkan dirinya menjadi makhluk Tetap aja ada Betul atau tidak Iya Bisa jadi Kok bisa jadi Iya Sekarang Sekarang gini Sekarang begini Kalau Tuhan Tidak menjadi manusia Tuhan jadi Tuhan digugur jadi Tuhan Begitu kan Maksud abang tadi Saya bilang Iya dong Karena apa Sesuai dengan dosa Perangkat manusia itu Bisa dosa Jadi Nah parah Tidak bisa ditebus Oleh sendiri Atau perbuatan Aduh parah Parah Jadi makanya Tuhan itu Punya rancangan untuk Menebus Gitu Oke oke Orang Orang Yahudi Orang Yahudi Orang Yahudi ketika mereka melakukan kesalahan Bagaimana Cara Tuhannya menghapuskan kesalahan itu Ya karena itu memang dari Zaman mereka Adat mereka Tradisi mereka Nah itulah Nah itulah makanya Itulah saya katakan Kristen itu agama yang membuat Aturan sendiri Tidak loh Bang Kok tidak pula Aturan Kristen itu Mendirikan agamanya Bang Dari Injil Bang Bukan dari Injil Bukan dari Injil Dari Evangilius Evangilius Ya 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 Nanti Mungkin kalau abang memang Lebih Mau menjelas Lebih tahu jelas Kristen itu Berdunia seperti apa ya Mungkin ke depannya Bisa abang tahu lah Apa Saya sudah tahu Agama anda itu Agama yang dibentuk oleh Ahli kitab Oleh orang Farisi Ya Lalu kemudian dijajakan Kepada penguasa Pada masa itu Yaitu ke Romawi Yunani Diterima agama itu Dilantiklah Kristen itu Menjadi agama kekaisaran Pada abad ketiga Nah Karena Romawi Yunani ini Memiliki kekuatan Kebudayaan yang luar biasa Peradaban yang sangat luar biasa Kesejahteraan yang sangat luar biasa Dukungan tentara yang luar biasa Maka agama resmi kekaisaran ini Dengan mudah disebarkan Keseluruh penjuru Karena didukung oleh kekuatan Kekuatan militer Kekuatan ekonomi Makanya agama anda itu Bebas melenggang Termasuk-masuk ke negara kita ini Kenapa? Karena mereka memperhatikan Perintah yang ada Di dalam Ulangan 10 Itu yang mereka Perhatikan Ulangan 20 Apa yang diperhatikan Di dalam sana? Apabila engkau Mendekati suatu kota Untuk berperang Melawannya Maka haruslah Engkau menawarkan Perdamaian Kepadanya Apabila kota itu Menerima tawaran Perdamaian itu Dan dibukanya Pintu gerbang Kotanya bagimu Maka haruslah Semua orang yang Terdapat di kota itu Melakukan pekerjaan Rodi bagimu Dan menjadi Hambamu Menjadi budakmu Ini yang diperhatikan Kemudian Sehingga Penjajahan terhadap Wilayah itu Kalau sampai Di satu tempat itu Maka orang yang Ada di dalamnya Harus kerja paksa Harus kerja Rodi Harus menjadi Budakmu Itu perintah Di dalam kitab Yang Anda gunakan Jadi itu yang Anda harus pahami Sehingga saya katakan Aturan yang Anda Gunakan hari ini Ibadah hari minggu Natal Kemudian apalagi Itu semua aturan manusia Bukan aturan Tuhan Dibilang Tuhan kan Menciptakan Ciptaan itu Enam hari Bahwa Baru Ketujuh harinya Dia mengunduskannya Makanya Disimpulkan dalam Magama Kristian Berarti hari ketujuh Kita harus Mengunduskannya Istirahat Istirahat Ataupun Kita harus beribadah Kepada Tuhan gitu Memberikan sepenuhnya Untuk Tuhan Satu hari itu Tapi Tapi orang Yahudi Hari ketujuhnya Hari sabat Hari sabtu Yang mana yang benar Abang Ya Maaf bang Tadi ada nih Agak suara-suara Aneh Bang Jadi kurang dengar Dan sampai sekarang Masih ada suara aneh Soalnya begini ya Tetangga sana Ataupun agak jauh nih Teriak-teriak bang Kenapa dia Kenapa dia Keresut Masukkan dia bang Itu Mugus ini Mugus ini Mugus ini Turun lagu sebentar ya Iya Silahkan Silahkan Sudah kepenuhan itu Kawannya ini Bahaya nih Hati-hati Nanti sering-sering Ikut disini ya Demikian yang bisa kami sampaikan Mohon maaf bila ada kekurangan dan kealfaan Kami berharap semua netizen dapat mengambil sisi baik dari konten ini Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh